Halo assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilyamari Selamat datang di channel Pernomontes series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkuman hua sising chip Rekual dari Raja Gila Part 8 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya Luho tanpa ampun membantai semua lawannya di arena Bahkan sudah beberapa hari Tak ada yang bisa mengalahkan Luho Lalu tiba-tiba saja Muncullah Raja Bandi Asura yang sudah berdiri di belakang Luho Kedatangan sang Raja kepahitan itu Benar-benar menggegerkan seluruh arena Para penonton pun berteriak Hei-hei lihat itu Itu adalah Raja Bandi Asura Mereka pun juga sangat kagum dengan kehebatan Luho Yang mampu memuat Raja Bandi Asura Saat ini benar-benar datang Raja Bandi disitu berkata Hahaha Kau mengejutkanku Aku pikir kau orang yang bertubuh besar Tapi ternyata kau cuma anak kecil Tapi aura pembunuh yang ada di tubuhmu tak bisa diremehkan Luho yang melihat kedatangan Raja Bandi pun balas berkata Raja tertinggi Akhirnya kau muncul Raja Bandi pun lalu memperhatikan pedang yang digunakan Luho dan berkata Pedangmu sangat bagus sekali Dari mana itu? Luho pun menjawab kalau pedangnya itu ia dapat dari kapal kuno Dan Luho merasa kalau pedang itu sangat cocok dengannya Raja Bandi pun lanjut berkata Jadi itu kau ya Kau ya yang saat itu ditawan sendirian oleh Asura kuno dan dibawa ke kapal karam kuno Hal itu membuat Luho pun terkejut dan bertanya bagaimana Raja Bandi bisa tahu Dan tiba-tiba saja Raja Bandi pun tak kuat menahan air matanya Seketika ia pun kini menangis Jelas hal itu membuat Luho pun terkejut Raja Bandi pun lanjut berkata Jika aku memikirkan kembali hal itu Banyak hal yang membuatku sangat bersedih Apakah Raja juga tahu tabu? Raja Bandi pun menjawab Aku tidak ingin mengatakannya Dan tidak perlu untuk mengatakannya Raja Bandi pun lalu meminta izin kepada Luho untuk menyentuh tubuh Luho Luho pun mengizinkannya Raja Bandi pun lalu menyentuh bekas-bekas luka yang ada di tubuh Luho Dan disitu ia berkata Bekas-bekas luka ini adalah bekas dari kematian Dimana saat ini Raja Bandi pun melihat saat Luho dicincang dan dibunuh oleh tabu Raja Bandi pun lanjut berkata Kamu pernah mengalami kematian hingga berkali-kali Raja Bandi pun lanjut menyentuh luka-luka yang lain dari tubuh Luho Dan tiba-tiba saja kini ia teringat dengan masa lalunya Pada saat itu Bandi kecil dihajar oleh ayahnya Ayahnya merasa malu dengan apa yang dilakukan oleh Bandi kecil Karena tindakannya itu membuat ayahnya ditertawakan oleh Asura yang lain Dan sambil memegangi tubuhnya yang kesakitan Bandi pun bertanya Ayah apa salahku Aku hanya ingin menjadi seorang gadis Karena aku merasa Aku dilahirkan untuk menjadi seorang gadis Kenapa aku tak boleh memilih jalan takdirku sendiri Mendengar hal itu Ayah Bandi pun jadi tambah murka dan berteriak Hei asal kau tahu Jangan katakan itu lagi Jika kamu berkata seperti itu lagi Aku akan mengajarmu sampai mati Scene lalu diperlihatkan Bandi yang berjalan dan tampak darah menetes dari tubuhnya Bandi pun lalu menyapa ayah dan bapak-bapak disitu Ayah, Paman, aku akhirnya memberanikan diri untuk keluar dari zona nyaman Dan inilah langkahnya Ayah, Paman, aku telah memotongnya Dan tak disangka saat ini Bandi telah memotong lontongnya Yang kini telah dipegang di tangannya Jelas hal itu mengagetkan semua yang ada disitu Dan dengan santai Bandi pun lanjut berkata Ini memang menyakitkan Tapi aku sangat santai Sepertinya tiba-tiba saja Belenggu yang sudah lama ada telah terlepas Rasanya sangat luar biasa Aku sekarang punya kehidupan baru Mendengar hal itu jelas membuat ayahnya pun sangat murka dan berteriak Hei, dasar aneh Aku akan membunuhmu Dan Mak jendel Tak disangka Bandi pun gini menusukkan mata ayahnya dengan pisau yang dipegangnya Ayah, aku sangat kecewa denganmu Ini adalah hidupku Aku ingin mengendalikan hidupku sendiri Ucap Bandi Bapak-bapak disitu pun jelas sangat kaget dengan apa yang dilakukan oleh Bandi Hei, Bandi Apa yang kau lakukan? Gila kau Ucap mereka Dan Bandi yang masih memegang pisaunya Ia pun kini menoleh dengan tatapan bengis ke arah paman disitu Serta terlihat tubuhnya juga dipenuhi api tempur Asura Hei, apakah kalian juga ingin mati? Ucapnya Dan Mak zing zing Tanpa ampun Bandi pun membantai bapak-bapak disitu Bandi pun kini masih berdiri di antara bapak-bapak yang sudah tak bernyawa dan terbunuh Dan disitu ia berkata Mengapa aku tiba-tiba bisa melakukan hal seperti ini? Dan dengan wajah yang pucat Bandi pun lanjut berkata Aku telah membunuh mereka semuanya Dan tiba-tiba saja ia pun dikejutkan sesuatu Karena tiba-tiba saja ia didatangi oleh tabu dan berkata Serangga telah berubah menjadi kepompong Lalu keluar dari kepompong dan terbang jauh ke atas langit Bangkitkan jati diri Asuramu yang sebenarnya Aku mencium aroma itu Aroma spesial yang membuatku menemukanmu Dan dengan agak ketakutan Bandi pun lalu melihat tabu dan berkata Siapa kamu? Sin seketika beralih di dalam kapal karam Asura Dan kini tabu pun mengajar bandi Asura Bandi disitu benar-benar tak berdaya Aku tidak bisa Tolong lepaskan aku Aku sudah tak kuat lagi Teriaknya Tabu pun kini mengangkat kakinya Dan cerut Seketika tabu pun mengeprek bandi hingga mati Hal ini sama seperti yang dialami oleh Luho waktu itu Bandi pun lalu berpindah ke tempat Jingyi Disitu Jingyi mengatakan Bahwa bandi merupakan bocah Asura yang berbakat Dan harus berlatih disini Selama bandi bisa bertahan Bandi pasti mampu Akan tetapi bandi pun disitu merasa sangat kesal Ia lalu segera mengambil pisaunya Dan langsung menusuk Jingyi Jingyi pun sangat terkejut Dan ia pun terdiam saja Bandi pun lantas berteriak Kau bercanda Bangsat Bandi pun segera kabur dari situ Hingga akhirnya Bandi pun bisa keluar dari kapal karam itu Bandi yang sudah berada di luar kapal pun Kini tampak memperhatikan sekitar dan berkata Aku berhasil Aku bebas Ia pun kini sangat senang Ia lalu mengangkat tangannya dan berteriak Aku bebas Tidak ada lagi yang bisa menahanku lagi Dan kini terlihat Raja Bandi Asura pun melepaskan sentuhannya Dari tubuh Luho dan berkata Baiklah Timah Indra Dewa Asura Membuat kita terhubung satu sama lain Luho pun tampak terdiam Memperhatikan Raja Bandi Raja Bandi pun juga menatap Luho Raja Bandi pun lalu berkata Aku menyukaimu Aku benar-benar menyukainya Karena kamu dan aku Sama-sama orang aneh Kita mendapatkan takdir yang langka Di seluruh tubuh kita dipenuhi oleh amarah Akulah yang berkuasa disini Kamu menggunakan pengadilan Asura ini Sebagai alasan untuk mengambil tindakanmu Aku telah memutuskan Bahwa kau tidak bersalah Hal itu membuat semuanya terkejut dan kagum Karena saat ini Raja yang paling diagungkan Telah berkata sendiri di deman Luho Dan memutuskan bahwa Luho tidak bersalah Raja Bandi pun lanjut berkata kepada Luho Tapi karena kamu berasal dari rentuhan kapal karam kuno Aku harus selalu mengawasimu Luho pun lalu menjawab Raja Kamu ternyata mengetahuinya Kau telah melihat semua yang kualami Raja Bandi pun lanjut mengatakan Kalau ia selalu ingin tahu Seperti apa hasil dari Asura Yang telah menyelesaikan pelatihan brutal Di dalam kapal karam itu Dan sekarang Dia punya kesempatan untuk menjajalnya Lalu kini terlihatlah Tangan dari Raja Bandi pun mulai mengeluarkan sesuatu Membuat Luho pun kini mulai waspada Dan Raja Bandi pun lanjut berkata Apa kau sudah siap? Dan madawar Tiba-tiba saja Raja Bandi kini memberikan serangan Yang langsung meledakkan bangunan pengadilan Asura Membuat Luho pun kini terlempar keluar bersama reruntuhan tembok Luho pun segera melompat dan mencari panjatan di pecahan tembok Dan tiba-tiba saja Raja Bandi pun sudah berada di depan Luho Dan bersiap untuk menyerang sambil berkata Hei kau berasal dari latihan yang brutal dari Tabu dan Jingli Apa yang telah kamu pelajari? Dari kedua orang yang menyebalkan itu Ayo tunjukkan itu padaku Luho pun dengan cepat segera memegang pedangnya dengan erat dan ma'awet Luho pun langsung terkejut Karena Raja Bandi tiba-tiba menghilang dan sudah berada di atas Luho Dadawat Raja Bandi pun dengan cepat langsung memberikan pukulan ke wajah Luho dengan keras Membuat Luho pun terbentur ke tanah dengan sangat keras Membuat debu dan asap pun berterbangan Rayat Asura pun bersorak Mereka terbang keluar Ah mereka akan bertarung Ini tidak bisa kita lewatkan Dan terlihat Raja Bandi pun kini masih mencengkeram wajah Luho Tampaknya ada sesuatu yang dilakukan oleh Raja Bandi dan disitu ia berkata Jika tidak salah Kamu menganggap seranganku seperti tabu He he Sayangnya ada jurus yang berbeda-beda dalam pertempuran Beberapa jurus hanya memerlukan sekali pukul untuk menang Sayang sekali Kau tidak akan bisa selamat lagi Dan ternyata Raja Bandi barusan telah mengalirkan racun kepada Luho Raja Bandi pun sangat puas Ia pun dengan tenang langsung berbalik dan berdiri di atas reruntuhan Raja Bandi pun lanjut berkata He he bagaimana racunku? Bisakah kamu bergerak? Terlihat Luho pun kini terkeletak menahan rasa sakit Dan racun itu ternyata membuat wajah Luho menjadi benjol-benjol Melihat hal itu Raja Bandi pun berkata Aduh langsung bengkak ya Kau jadi jelek sekali Dan tiba-tiba saja Raja Bandi pun dikejutkan oleh sesuatu Karena ternyata saat ini tangannya telah terluka dan mengeluarkan darah Eh eh tanganku kapan dia menyerangku ucapnya Dan kini juga terlihatlah darah yang menetes dari pedang Luho Luho pun segera membuka mulutnya untuk meminum darah itu Dan benar saja hal itu membuat wajah Luho pun menjadi pulih kembali Dan ia disitu berkata Mereka yang mampu untuk meracuni Darahnya pasti bisa untuk jadi penawar Sekarang rasanya jauh lebih baik Menyadari hal itu Raja Bandi pun jadi kesal dan berkata Kurang ajar Kau diam-diam melukai tanganku untuk meminum darahku Bagaimana ini bisa terjadi? Bangsat Luho pun gini dengan cepat melompat sambil berteriak Ya racunmu sudah tak berguna lagi Dan makdawar Raja Bandi pun segera mengeluarkan tenaganya untuk menahan tebasan dari Luho Luho pun terkejut dan berkata Ah tak mempan ada dinding udara yang melindunginya Dan sambil menahan tebasan dari Luho Raja Bandi pun berkata Luho kamu seperti sebuah bintang baru yang penuh dengan cahaya Lalu bagaimana dengan aku? Aku adalah seorang raja yang tangguh dalam pertempuran Apakah menurutmu asura lainnya menghormatiku hanya karena kecantikan? Kuhah Dan Madawar Seketika kini keluarlah kekuatan racun dari Raja Bandi Yang membentuk sayap yang langsung mengempaskan Luho Disusul dengan pecahan racun yang memadat Seperti pisau yang terlempar ke Luho Luho pun sekuat tenaga menahan serangan itu Ia pun disitu berkata Ah Api racunnya berubah menjadi sesuatu yang padat Yang tiba-tiba mengalami pedangku Dan dari situ muncul gas beracun yang menempel ke tubuhku dan menggerogotiku Raja Bandi yang masih dengan sayap racunnya pun disitu berkata Apakah kamu telah melihat kekuatanku? Luho pun menjawab Aku tidak akan kalah Raja Bandi pun balas berkata Hei hei Apakah kau akan mengerakkan seluruh kekuatanmu untuk bertarung denganku? Bodoh Itu tidak perlu Luho pun kini terdiam mendengar perkataan Raja Bandi Raja Bandi pun lanjut berkata Pertempuran kita sudah selesai Aku hanya ingin menyapamu Siapa juga yang ingin benar-benar melawanmu? Bertarung terlalu serius disini Itu sungguh membosankan dan tidak menarik Luho yang masih terlihat marah pun berkata Ini untuk sahabatku yang telah menjadi bintang Raja Bandi pun balas berkata Ya aku mengerti dengan kemarahanmu Dengan siapa kamu berteman Itu akan menjadikan dirimu yang sebenarnya Tapi apakah kamu akan membalasnya Dengan membabi buta membunuh orang? Hei itu sungguh sia-sia Aku sangat benci jika aku menyanyiakan Bria berbakat sepertimu Kenapa kamu tidak mencoba untuk mengejar level yang sama denganku aja? Luho pun disitu hanya terdiam saja Kehiranan dengan perkataan Raja Bandi Hal itu juga mengejutkan para warga Asura yang menonton Mereka pun bergumam Hei apakah kamu mendengarnya? Sungguh menakjubkan Bahkan Raja pun mengakui kekuatan pecah itu Calon Raja yang telah ditunggu selama bertahun-tahun Akhirnya muncul Apakah Asura akan memilih Raja baru? Luho pun disitu lalu bertanya Terus bagaimana caraku melakukannya? Raja Bandi pun lanjut berkata Gelar Raja harus kamu peroleh Tanpa mengalami ujian yang nyata Kamu tidak akan mendapatkan pengakuan Datanglah ke seluruh arena pengadilan Asura Untuk mengajukan pengaduan Bukan hanya aku Tapi juga dua Raja Asura lainnya Datangilah mereka Dan bangunlah reputasimu Asura secara alami akan mengikutimu Kau paham kan? Luho pun kini hanya terdiam dan mulai berpikir Ia pun lalu bertanya kepada Shigure Shigure bagaimana menurutmu? Lalu kini terlihatlah bayangan dari Shigure yang berkata Luho lakukanlah Kau harus berani mengikuti kata hatimu Aku akan selalu mendukungmu Luho pun kini lalu berkata kepada Raja Bandi Baiklah Apakah anda ingin aku mendatangi dua Raja lainnya? Raja Bandi pun menjawab Hmm bagus sekali Kau harus membuktikannya kepada mereka Dan dengan tatapan yang serius Luho pun kini berkata Apa kau ingin Aku menghabisi sekelompok orang lagi? Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyumoh alur Cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini Agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh